Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama mimin buat kalian yang kemarin bertanya di komentar nih mimin update chapter terbaru Reborn of Warga namun sebelum itu mimin akan mereview chapter sebelumnya di chapter sebelumnya kita sudah melihat ya saat si Udai kembali dia membawa sebuah benda di mulutnya benda tersebut rupanya milik klan bawahan King Yun Blood Demon Stones karena batu tersebut tiba-tiba muncul bawahan King Yun pun sedikit khawatir apakah terjadi sesuatu terhadap orang-orang di klannya King Yun meminta bawahannya agar tetap tenang ada baiknya kalau mereka pergi dan memastikan dengan mata kepalanya sendiri King Yun pun meminta Si Udai untuk menunjukkan jalannya setelah mengikuti Si Udai mereka pun akhirnya sampai di wilayah monster buas di tengah hutan terdapat sebuah peti mati dan beberapa mayat yang tergeletak di sekelilingnya bawahan King Yun mencium menafak salah satu anggota klannya yang memiliki garis keturunan para raja dari dalam peti mati King Yun pun lantas maju dan berniat membuka peti mati tersebut namun sebuah suara tiba-tiba muncul dan berkata siapapun yang membuka peti mati tersebut akan mati King Yun tak peduli dengan peringatan dan tetap membuka peti mati yang saat ini sudah ada di hadapannya seonggok mayat terbareng di dalam peti mati tersebut dan dia sungguh berasal dari klan bawahan King Yun yang memiliki garis keturunan para raja yang membuat bawahan King Yun terheran-heran bagaimana bisa mayat di dalam peti mati mati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton